Hai semuanya kembali lagi bersama saya Baim ya kali ini kita akan membahas sebuah token kripto lagi yang bernama Revo ya token Revoi Revo ini bisa digunakan untuk bermain sebuah game juga yang bernama Recomon ya Jadi kenapa kita membahas token Revo ini ya karena token ini masih baru ya dan sebenarnya memiliki potensi juga karena maksupanya itu hanya 100 juta token dan harganya juga harganya ini juga masih di bawah $1 ternyata token game yang lagi nge-hype sekarang harganya udah terbang tinggi ya di atas $1 ya mungkin kalau teman-teman mau coba invest boleh juga karena harganya masih di bawah $1 tapi ini disclaimer on ya jadi teman-teman harus lakukan riset sendiri sebelum untuk investasi di token Recomon ini karena ini sangat bersiko juga jadi langsung mulai aja apa sih Recomon itu nah Recomon ini adalah sebuah game yang ditujukan untuk VR ya virtual reality tapi bisa juga dimainkan seperti game biasa jadi token Revoi yang kita beli itu bisa digunakan untuk ownership NFT bisa juga untuk government lalu bisa juga untuk play to earn ya jadi teman-teman bisa bermain membeli monster lalu mendapatkan token Revo untuk dijual lagi ke market lalu bisa juga farming ya jadi teman-teman staking nanti dapat token-token lain atau hadiah-hadiah lainnya yang sirkulasing supply-nya sudah 23 juta ya nanti tapi apa namanya sales price-nya masih murah sebenarnya resalesnya aja 014 sekarang itu cuma 0,4 ya mungkin nanti harganya bisa terbang lagi nah gimana sih cara main game reformon ini nah teman-teman itu bisa sebenarnya ini belum rilis ya tapi game ini sudah baru rilis alfa versinya jadi teman-teman itu bisa masuk ke reformon tapi sebelum itu teman-teman harus beli tokennya 2500 token Revo baru teman-teman bisa bermain untuk apa versinya lalu teman-teman sign up disini sudah sign up nanti teman-teman bisa download gamenya nah nih kayak gini apa nah ini ada monster-monsternya ya juga ya yang ini keren-keren ini di reformon kit ini coba kita lihat videonya dulu Oh rade kita lihat langsung membahas ininya white papernya aja nah ini gameplaynya jadi disini teman-teman itu bisa jadi scientist secret society atau anarkis ya mungkin yang untuk rusuh daya bisa untuk nyerang-nyerang atau juga jadi peneliti disini di reformon ini nah ini tampilannya nya untuk game reformon itu nah ini lumayan menarik ya tampilannya karena seperti Pokemon gitu untuk monster-monsternya nah lalu teman-teman juga bisa melakukan quest untuk menjenakkan Pokemon nya bisa klien juga lebih bisa pvp lawan antar user ada achievement juga ya Nah ini tampilan untuk reformonnya seperti ini nah ini ada apa namanya level-levelnya juga ya monsternya tuh nah ini juga nih monsternya tuh ada kekuatannya juga ada kekuatannya ateknya berapa terus defense berapa special attack dan lain-lain seperti ya mirip-mirip seperti Pokemon lah ya untuk game ini melihat game infrastrukturnya Oh ini game ini ini dibuat oleh di unity ya bekerjasama dengan unity lalu game ini bisa menggunakan VR oculus ya atau Samsung VR lalu teman-teman bisa main reformon tapi main biasa juga bisa enggak usah harus menggunakan VR tapi sebenarnya ini diperuntukkan untuk VR virtual reality teman-teman bisa dapat nft bisa jual juga di diopensi nih logonya bisa apa namanya belinya di melalui dompet metamask ethereum atau Binance teman-teman bisa beli reformonnya untuk bermain lalu kita lihat nah nft-nya ya nfc teman-teman udah tahu ya memilikan untuk monster monsternya di sebuah game lalu teman-teman bisa menjualnya kembali nah ini reformon itu coba kita lihat nah ini dia monsternya nanti eh Oh ini seh untuk pertama kali main ya teman-teman teman-teman akan dapat monster starter-nya ya bisa pilih gorlid gorox atau Hai gorkano ya Wah keren-keren ya atau ini dex2 dekute Oh ini perubahannya maksudnya desuke desklip Wow keren-keren juga ya atau Zorili Zorini di Zora Oh ini ada perubahan-perubahannya and banyak lagi ya teman-teman mungkin ada ada monster monster langka juga kemungkinan lalu ini partnernya ada lumayan banyak juga ya untuk reformon ini Coba kita lihat light papernya ini kita lihat lepernya Oke nah ini light pepernya bentar nih disini aja nah ini light papernya untuk bisa yang seperti saya jelaskan tadi token review ini bisa untuk ownership pay to earn government dan staking ya Nah ini tampilannya nih bisa dia bisa berubah hingga level 3 level satu itu yang paling kecil ya dua dan tiga itu untuk yang yang paling besar nah ini dia nih bisa custom karakter bisa buat tim bisa evolve ini berubah bisa nangkep sampai dengan 150 monster luar biasa banyak ya menurut bisa punya lalu divi challenge pvp dan klien juga lalu disini teman-teman juga bisa collect nft-nya monster ini sebagai nft ya nanti bisa dijual diopensi bisa juga dapat it ya di sini Wah luar biasa sekali nih lalu staking revonya token revonya bisa terus bisa dijual di exchange peng square quicksweb maupun unisweb nah lalu nah ini tampilannya seperti kita lihat tadi sangat futuristik ya sebenarnya tampilannya ya sekian eh apa namanya hundred inside dari saya sampai jumpa di next video bye-bye hai 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 oke eh